Oke, mengasih lor masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Ini ada berita selanjutnya. Dishub gelar apel pasukan tim Satgawas Dalgakum, angkutan Batubara. Sebanyak 120 orang personil pengawasan, pemantauan, dan pengendalian angkutan Batubara diterjunkan di titik pantau yang berpotensi timbulnya kemacetan. Oke, mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang J. Jangan lupa untuk para sopir Batubara sambil menunggu antrian menuju stoppile pelabuhan. Hal ini dikarenakan kenyamanan para sopir menjadi prioritas PTSAP. Paldinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, usai apel siaga Satgawas Dalgakum di kantung parkir bersama PTSAP. Jumat 10 Februari mengatakan, kantung parkir menjadi salah satu upaya mengurangi kemacetan, di mana nanti mobil dari mulut tambang akan singgah terlebih dahulu dan berangkat jika sudah masuk jam operasi. Terkait pengamanan dan penindakan angkutan Batubara yang melanggar, telah disiapkan 120 personel pengamanan yang sudah di-eskakan Gubernur Jambi, terdiri dari unsur TNI, Polisian, Dinas Perhubungan Provinsi, Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Disuk Moro Jambi juga Satpol BP. Untuk pos pengamanan akan ada di Kota Boyo, Cebat, Pal 5 Tembesi, BBC Bulian, Polsek Pemayu, Polsek Pijuan, Polsek Mestong, dan di Pal 10 Kota Jambi, serta Sijenjang. Cek poin kendaraan dilakukan di dua tempat, yakni kantung parkir terusan dan Pal 10 Kota Jambi. Ini kami jadikan adalah lokasi untuk kantung parkir utama, juga sekaligus sebagai cek poin. Di sini cek poin untuk kenalan angkutan Batubara, dengan harapan karena di sini punya daya tampung yang besar, bisa mencapai 10.000 kendaraan, ini bisa kita melakukan pengaturan pemberangkatan angkutan Batubara bisa dilaksanakan di sini. Setelah mereka berangkat dari mulut tambang, mulut tambang nanti bisa bergerak, baik itu dari Solalangumun maupun dari Kota Boyo, maaf dari Solalangumun maupun dari Tebo, itu nanti tidak perlu mampir di kantung parkir, kalau waktunya terkejar, kalau mereka berangkatnya lebih awal, insya Allah pasti diatur untuk istirahatnya di sini. Ismet juga menegaskan, kepada personel bahwa angkutan Batubara yang beroperasi, adalah angkutan berplat nomor polisi Jambi, serta memiliki stiker nomor lambung, dan sesuai kesepakatan dengan ditelantas Polda Jambi, yang boleh mengangkut Batubara tetap 4.000 permalam. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.